selamat menikmati kita pasang di sepeda jadi memang sengaja kita memilih yang kecil agar tidak mengganggu tampilannya nah ini sepeda punya pakasat punya pakasat lantas juga ada lampunya jadi awalnya punya pakasat ini kemarin Rilya datang ya lampunya mati setelah lampunya mati itu jok itu ya amburadul ditambah sponnya lah kemarin sama dari sananya lah siapa yang buat kemarin ditambah spon jadi kita ganti jadi serupa dengan yang sana terus kemarin aki tidak ada ya Rilya aki kita buatkan kotak akinya atau kotak amal semua kata Ariel biasa menyebutnya nah sekarang motor pakasat sudah bisa di stutter tanpa ngengkol lagi terus apa lagi yang dirubah kemarin oh ini ini ganti juga nih jepitan ini jadi kemarin setelah pakasat melihat yang sana melihat yang sana itu jadi beliau juga minta dicarikan atau dipasangkan karena awalnya begitu datang ini setang ini kalau kita nabrak lubang atau apa ini posisinya bisa bergeser bisa ke kanan dan ke kiri jadi sangat bahayalah untuk reading jadi kita ganti kemarin posisinya seperti itu apalagi yang berubah kemarin ya pakasat oh ya kemarin remnya masih seperti sepeda motor pada umumnya ya kemarin rem masih disini jadi saran kita dan kawan-kawan seperti yang sebelah sana jadi rem kita pindahkan ke tangan jadi seperti motor metik lah mainnya kawan-kawan jadi kita pakai menggunakan tali rem punya Mio dan pedalnya pun kita ganti menggunakan pedal sepeda nah itu lampunya hidup pun lah strobo ya strobo mantap nah itu ada dua warna ya Rilya dua warna putih dan kuning ini kita belum ketemu apa namanya holdernya atau saklarnya itu loh saklar buat hidupin lampu karena dia ada dua warna kuning dan putih nah tadi Rilya udah keliling belum mendapatkan holder atau saklarnya itu kalau punya pakasat satu warna aja ya nah itu kawan-kawan kuning dan ini putih ini kuning kuning putih kebalik kampung rencananya kita tadi mau test reading dulu sore-sore tapi ternyata ini masih belum selesai selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati